Intro Teri detik news, polisi juga akan periksa Hanum Rais terkait hoax Ratna Sarumpait Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Amin Rais hari ini Putri Amin, Hanum Rais juga diagendakan, diperiksa terkait hoax penganiayaan Ratna Sarumpait Ya saya dapat info seperti itu, Amin Rais dan putrinya, kata Kadif Humas Polri Irjen Setio Wasisto di gedung PT IK Selain Amin Rais dan Hanum Rais, Setio mengatakan kemungkinan ada pihak lain juga diperiksa Mungkin yang lain ada juga, kan banyak itu yang terlibat, ujarnya Sebab lanjut Setio, penyidikan kasus itu seperti menyusun puzzle Potongan-potongan informasi dan barang bukti dikumpulkan untuk memastikan peran masing-masing Begitu jadi gambar besar, kita tahu, oh si A perannya ini, si B perannya ini Jelas itu nanti, jadi semuanya akan diproses ujarnya Dalam suatu kasus, kata Setio tidak hanya pelaku saja Jika ada orang lain yang turut serta, juga bisa dicerat pidana Intinya adalah, kan di pasal KUHP itu ada pelaku Kalau pelaku jelas, dia melakukan perbuatannya kan Ada pasal 55, barang siapa turut serta dalam melakukan kejahatan Dia diancam hukumannya, yaitu pasal 55 itu tuturnya Setia menekankan polisi berkomitmen menuntaskan kasus ini Setia menekankan penyidik akan objektif dalam menangani kasus ini Tapi yang penting sekarang, komitmen Polri segera menuntaskan kasus Ratna Sarumpayet ini Serahkan kekejahsaan, setelah P21 kita kawal di pengadilan Tapi, kita juga fair, ucapnya